Terus dengan kepala jernih. Jadi tidak boleh main paksaan-paksaan. Iya, baik. Pemirsa, SMA TV berbincang dengan Bang Hari Azhar Aziz ini begitu sangat luar biasa. Beliau mengalir begitu saja dalam menyampaikan apa yang kita tanyakan. Kita ketahui bahwa sesungguhnya beliau ini menjadi anggota BPKRP hari ini. Bukanlah tanpa, apa namanya, bukan lahir begitu saja. Tetapi melalui proses yang sangat panjang. Kita ketahui bahwa Bang Hari Azhar Aziz pada masa mudanya, dia adalah sebagai seorang aktivis mahasiswa. Dan pernah menjadi ketua umum pengurus besar himpunan mahasiswa Islam, yaitu pada era 85 ya Bang? 83 sampai 86. Bahkan pada waktu itu era yang sangat luar biasa dari rejim Orde Baru, di mana seluruh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan itu harus menganut asas tunggal, yaitu menerima Pancasila tanpa syarat dan harus menjadikan sebagai satu asas di dalam organisasi kemahasiswaan. Dan abang kita ini, Bang Hari Azhar Aziz ini adalah salah seorang pelaku sejarah pada masa itu. Nah mungkin di akhir perbincangan kita ini, karena memang konteksnya kita lagi berbincang ini soal RUU HIP, haluan ideologi Pancasila tidak ada salahnya, kita ingin mendengar sedikit dari penjelasan Bang Hari tentang pengalaman pada masa rejim Orde Baru yang lalu, di mana kalau dulu justru Pancasila harus terima, kalau sekarang ini justru Pancasila mau diperas menjadi Trisila, bahkan menjadi Kasila, atau diseluruh dengan Gotong Royong. Nah ini bagaimana Bang Hari meresponnya? Silahkan. Ya itu pengalaman menarik saya sejak muda, makin membuat saya berpikir bahwa bernegara ini tidak dapat kita urus sendiri. Harus kita urus bersama-sama. Dan harus diurus dengan kepala jernih. Jadi tidak boleh main paksaan-paksaan. Jadi disitulah kedamaian baru bisa tumbuh, baru bisa berkembang. Selama masih ada paksaan-paksaan, kecuali dia disepakati bersama, menjadi undang-undang. Konsensus ya Bang ya? Ya, sudah disepakati. Ada sudah itu lalu masih ada satu dua orang menyelewai ya tidak. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak itu harus dipaksakan. Selama proses belum menjadi undang-undang, ya semuanya harus tidak boleh. Semua kompromi mana harus diterima. Pancasila itu kan menurut saya adalah kompromi. Dari semua unsur yang ada di Indonesia. Elemen semua bangsa ya Bang? Dari semua etnik bangsa, dari semua unsur pemeluk agama, dan sebagainya. Jadi tidak dapat. Nah itu kompromi terbaik waktu itu. Nah kalau misalnya sekarang ingin ditafsir-tafsirkan lagi, sepanjang tafsirnya itu bisa disepakati lagi bersama, tidak ada masalah. Iya, sepanjang itu disepakati ya Bang ya? Sepakati bersama. Tapi kalau tafsirnya itu main paksa ini, sekarang saya lagi berkuasa, kamu ikut, enggak bisa. Iya, iya, iya. Tama seperti dulu saya alami dulu. Jadi Pancasila itu sesungguhnya adalah produk kompromi bangsa ini ya Bang? Produk kompromi. Dan kita hidup ini kan kompromi. Kalau nggak kita sama tetangga sebelah kan ribut terus. Iya, 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 iya. Tapi Abang melihat urgensi HIP ini, RU HIP ini memang urgen bagi bangsa ini sekarang? Saya kira ini tafsir sekelompok orang saja yang memakai urgen. Sekelompok yang lain itu dianggap biasa-biasa saja. Ya, sebagian yang lain melihat ini ada semacam mau memaksakan dengan situasi tertentu. Ya, kita lihat saja perkembangannya. Tapi kan pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan menunda kan? Iya, menunda. Tapi maunya masyarakat memang ditarik, Bang. Maunya masyarakat itu ditarik, tidak ada tunda-tunda lagi karena urgensinya tidak ada. Ya, kita lihat saja perkembangannya. Ya, masyarakat kan waspada juga, pemerintah juga hati-hati supaya negara kita ini aman, saya kira. Amin. Terima kasih. Baik, pemirsa SMN TV yang berbahagia. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz, anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita dengan beliau memberikan masukan yang sangat positif, memberikan semacam satu sisi lain atau perspektif lain daripada apa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, sehingga kita mendapatkan informasi yang utuh dan kita bisa menjadikannya sebagai sebuah pelajaran, bahkan menjadi pedoman kita di masa-masa yang akan datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian perbincangan kita, SMN TV, Surya Ma'amurnah Syotiaan Televisi akan hadir kembali di hadapan Anda dengan tema dan perbincangan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Terima kasih Pak Hari. Ya, ya. Baik, saya. Terima kasih.